Pemirsa main ke kolaka di Sulawesi Tenggara, Anda wajib mampir ke desa wisata Sani-Sani. Di sana Anda bisa camping dan menikmati pemandangan bak negeri di atas awan. Berkunjung ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara tidak lengkap rasanya jika tidak mendatangi tempat-tempat wisata di kota yang dikenal dengan nama Jasirah Wonua Mekongga ini. Salah satunya desa wisata Sani-Sani di Kecamatan Samaturu. Berjarak 26 km dari pusat kota Kolaka, desa wisata Sani-Sani sangat mudah diakses dan hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit naik kedaraan bermotor. Desa wisata Sani-Sani pun punya kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari pantai, persawahan, tambak, serta perkebunan cengkeh dan coklat. Ada dua titik lokasi yang jadi favorit wisatawan di desa ini, yaitu Puncak Indah Kapu serta Pantai Indah Kapu. Puncak Indah Kapu menawarkan pemandangan negeri di atas awan yang dikelilingi perkebunan cengkeh milik warga. Di tempat ini, wisatawan dapat menginap dengan memasang tenda sembari menunggu matahari terbit dan kumpulan awan di lembah-lembah perbukitan. Tidak hanya itu, di ketinggian ini wisatawan juga bisa menikmati kuliner khas seperti nasi bambu dan ikan bakar. Usai menikmati pemandangan negeri di atas awan, pengunjung bisa turun bukit menuju Pantai Indah Kapu yang terkenal dengan pemandangan pasir putih yang begitu mempesona. Di tempat ini, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbenam atau sunset pada tempat-tempat yang sudah disediakan pengelola. Potensi alam yang memukau ini pun mendorong desa Sanisani menjadi salah satu desa wisata yang cocok dikunjungi untuk wisata keluarga. Di mana pada saat sore bisa dinikmati sunsetnya yang sangat-sangat indah. Kemudian setelah pantai ini, kita juga bisa menikmati wisata puncak Indah Kapu ada dua. Yang pertama puncak Indah Kapu I dan puncak Indah Kapu II. Nah, di puncak Indah Kapu I itu kita bisa melakukan perkembangan, kemudian kita dapat menikmati keindahan awan di atas bukit. Dengan potensi alam yang indah ini, pengelola desa Sanisani berharap perhatian Pemda Kolaka dan pemerintah pusat untuk turut mengembangkan menjadi tempat wisata favorit wisata lokal maupun mancanegara. Di sini memang memiliki dua sudut piu yang berbeda. Di sebelah kanan kita akan menikmati piu kabut, di sebelah kiri kita akan menikmati pembangunan laut dan pulau Kodamara. Desa wisata Sanisani kembali ramai dikunjungi wisatawan setelah jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Kolaka kian menurun. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, ASDAR, AI News melaporkan.